halo teman-teman semua selamat datang lagi di channel youtube mamacara nah di video kali ini mamacara akan masak 3 menu rumahan yang pastinya enak dan lejat ikuti terus ya teman-teman semua video mamacara sampai selesai terima kasih nah di video kali ini teman-teman semua mamacara akan masak ikan nila goreng tahu goreng dan masak ini ya terong ya nanti terongnya dimasak merah gitu terus dikasih santan ya nah ini dia untuk ikan nilanya sudah mamacara kasih bumbu ya dan untuk tahunya juga sudah mamacara kasih garam nanti tinggal digoreng dan untuk terongnya ini mamacara rendam dulu dengan air garam dan untuk bumbunya bumbu masak merahnya mamacara beli ya biar praktis nggak ini nggak bikin bumbu ulek gitu oke teman-teman selanjutnya mamacara akan goreng tahu dulu ya ini minyaknya sudah panas saatnya kita masukkan tahunya oh iya teman-teman semua terima kasih ya sudah mengklik video mamacara yang sederhana ini dukung terus ya teman-teman semua dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe ya teman-teman komen cantik ya oh iya teman-teman semua jangan lupa tahunya sambil dibalik-balik biar tidak gosong terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengklik video mamacara yang sederhana ini ya dan tetap semangat ya teman-teman dan selalu sehat dan semoga kita semua dalam keadaan sehat nah ini untuk tahunya sudah mamacara balik ini sudah matang ya kita angkat angkat tahunya kita taruh ke dalam piring ya nah untuk tahunya sudah selesai ya mamacara angkat selanjutnya kita akan goreng ikan nila nah ikan nila ini enak sekali ya teman-teman digoreng crispy sampai kering gitu ya ini mamacara ada dua ekor ikan nila ya yang mamacara goreng tapi masih ada sisanya jadi itu enggak mamacara goreng sisanya ya teman-teman cuma sebagian yang sudah mamacara goreng ya nah ini dia ikan nilanya itu mamacara potong kecil-kecil ya teman-teman jadi satu ekor itu mamacara bagi bagi dua gitu bagi tiga ya teman-teman nah ini sambil dibalik-balik ya teman-teman ikannya supaya tidak gosong ya nah ini di bagian sebelahnya oh iya teman-teman semua yang di rumah lagi ngapain nih mungkin sambil beberes rumah biaga anak masak menu serapan pagi atau makan malam ya oh iya teman-teman semua nah ini dia ya untuk ikan nilanya ini sudah matang saatnya kita angkat ke dalam wadah ya nah ini dia ya teman-teman kita angkat dulu ke dalam wadah ya ini ikan nilai enak ya teman-teman crispy digoreng kering seperti ini ya nah selanjutnya teman-teman semua mamacara akan masak-masak merah terong ya teman-teman apa ya lodeh gitu tapi ya aku bilangnya masak merah aja ya bukan lodeh juga mungkin lodeh ya teman-teman nah selanjutnya ya kita akan masak terong ini mamacara tadi beli bumbu masak merah 5000 di pasar ya jadi beli aja ya untuk bumbunya setelah itu jangan rupa ditumis dulu sebentar baru kita akan masukkan terongnya ya teman-teman ini enak kok ya bumbunya jadi tinggal dimasukkan lagi lah terongnya ya teman-teman saatnya kita masukkan terongnya nah ini dia terongnya sudah masuk ya teman-teman kita jangan lupa diaduk rata ya biar merata bumbunya ya setelah itu baru mamacara kasih bumbu yang lain seperti garam gula ya teman-teman oh iya teman-teman selanjutnya kita akan masukkan air secukupnya saja ya teman-teman semua nah setelah itu kita aduk rata sedikit biar tercampur rata ya teman-teman oh iya teman-teman semua selanjutnya kita mau masukkan garam dan atau kaldu bubuk ini masukkan setengah sendok teh kaldu ayam dan mamacara juga kan masukkan satu sendok teh gula pasir ya teman-teman semua biar rasanya itu lebih sedikit manis ya dan gurih gitu dan enak pastinya ya teman-teman kita masak dulu terongnya sampai lembut setelah itu baru kita akan masukkan satu saset santan kara instan yang ukuran 65 mili ya teman-teman nah ini dia ya terongnya sudah lembut kita akan siapkan masukkan satu santan kara santan ya teman-teman yang ukuran 65 mili ya teman-teman dan setelah itu baru kita aduk rata dengan api kecil nah ini apinya mamacara kecilkan ya teman-teman ini menunya enak ya sederhana dan enak dan terong ini kesukaan pas suami ya dimasak gini dia suka dan ini kita tunggu mendidih sebentar baru kita angkat ke dalam wadah ya teman-teman ini kita matikan dulu kompornya mamacara angkat dulu ke dalam mangkok ya terongnya ini enak sekali ya teman-teman santannya enggak pecah juga nah ini dia ya teman-teman untuk terongnya sudah mamacara angkat semuanya ini enak sekali nah ini dia menu mamacara untuk hari ini ya teman-teman untuk makan siang ini rasanya enak dan nikmat terima kasih sudah menonton sampai disini dulu ya teman-teman semua bye-bye selamat menikmati